Tuhan, orang-orang enggan datang ke rumahmu. Mereka terlalu asyik dengan dunia mereka. Padahal engkau pun menarik dan dapat memuaskan kedahagaan kami. Kini biarlah aku datang pada mereka supaya mereka dapat mencicipimu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salam hai engkau! Kenapa kaget ya wanita? Ngapain sih Bi? Ya ampun, ini aduh anaknya! Sudah ngapain? Hai Pastor! Halo Visi! Ngapain sih di sini? Ini mau lihat-lihat kandang. Ini lucu banget! Memang! Menjadi indah karena ada ini. Terus ngapain di sini? Ini mau lihat-lihat kandang. Saya kebetulan dapat tugas dari gereja. Terus suruh jadi panitia. Ini buat persiapan nanti pesur, Natal. Natal! Iya lumayan, lumayan. Saya dan Shopee siap. Oke lah. Ntar dulu, ntar dulu. Yang penting ngelincin. Oke siap. Satu, dua. Cus! Oh, jadi sedang cari prototipe kandang. Iya, betul. Ini boleh ditaruh aja nggak sih? Saya taruh dulu ya. Kaciri Siun. Dan kasihan klincinya. Iya, betul. Aduh dia bergulung di situ. Si, Pastor. Ini Pastor ngomong-ngomong dari mana nih? Biasa kalau siang. Kalau nggak ada retret, jalan-jalan. Terus cari inspirasi juga sih. Kan mau persiapan Natal kotbah. Iya, betul. Nah, ini soalnya urusan kandang. Ini juga jadi sedikit membingungkan. Kalau buat saya ya. Kan saya dapat tugasnya cari modelnya kandang seperti apa. Nah, sebetulnya makna kandang sendiri apa sih? Ini buat berita juga. Berita paroki. Pusin berita paroki. Bagus sekali dayung dua pulau. Iya, sekalian. Terpenuhi. Mumpung ketemu sama dirimu kan gitu. Gini Fi. Matius, Markus, Yohannes tidak berbicara tentang kandang. Penginji Lukas yang berbicara tentang kandang. Kamu juga saya bacain kitab sucinya ya. Karena kan kamu jarang kelihatan dibaca. Walaupun lektor. Jadi mah. Jangan buruk aku. Iya, betul. Dikatakan di dalam Inji Lukas. Ketika mereka tiba waktu bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak yang sulung. Dibungkus dengan lampin. Dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Palungan. Palungan itu diidentikan dengan tempat makannya sapi. Sapi. Sebuah kandang gitu ya. Menarik memang maknanya yang lebih penting. Karena kadang-kadang ada yang buat gua. Iya betul. Gede-gede gua. Guha gitu. Sudah malah yang gua deh dah letih gitu. Guha seperti tertawa yang gua. Kurang maju. Kurang maju. Tapi kandang sebenarnya di palungan. Tetapi juga. Itu lah ada apa namanya. Tapsiran berbagai macam. Hanya yang menarik bagi saya adalah. Mengapa sampai Yesus melahir di kandang. Makna bahwa Allah merangkul kesederhanaan. Kesederhanaan. Itu yang lebih penting. Ini semangat yang rasanya sudah hilang di negara kita ya. Orang-orang sekarang itu kan senangnya. Banyak, banyak, banyak. Ingin ini, ingin itu. Itu jadi hawak. Serakah gitu ya. Tamak. Nah justru Natal mau memperlihatkan Allah pun mau sederhana. Jadi kalau Allah saja. Esensinya adalah Allah yang merangkul kesederhanaan. Manusia harusnya bisa berdamai dengan kesederhanaan. Jadi kekayaan di dalam Natal adalah. Bagaimana saya berdamai dengan hal yang sederhana. Hal yang kecil. Coba lihat. Kandangan bau tuh ya. Kamu tadi tahan di sini. Enggak juga sih. Jadi ya agak keluar masuk. Saya juga aneh gitu ya. Karena tugas aja. Nah itulah. Tuntutan profesi. Tuntutan profesi. Jadi kebauan, kekotoran. Itu bukan hal yang menjijikan. Itu adalah hal dimana manusia bisa berkembang lewat pengalaman-pengalaman. Yang notabene misalnya menjijikan. Misalnya menakutkan. Jadi disitulah manusia diajak oleh Allah untuk masuk ke dalam the real life. Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa kesederhanaan, kebauan, kejijian bukan hal yang harus dihindari. Oke. Justru disitu kita bisa bagaimana bisa menemukan Allah. Kan lihat di dalam kesederhanaan orang kan belajar untuk merasakan puas. Nyaman. Betul. Cukup dengan apa yang saya miliki. Tetapi di dalam ketamakan dan kerakusan orang tidak akan pernah merasa puas. Karena dia selalu merasa kurang dan kurang-kurang. Itu kandang. Itu kandang. Aduh panjang ya pasturnya. Kalau ngobrolin kandang. Capek. Oke lah disini gitu ya. Karena ini agak ada aromaterapi. Betul. Kamu gak terbiasa ya? Enggak, gak terbiasa. Saya sudah terbiasa. Gak terbiasa karena biasa bersama dengan pereka. Betul. Kata Uskup juga. Imam itu harus berbau bomba. Berbau bomba. Boleh pastor aja deh. Bener bener. Kamu kan umat. Saya pakai aromater. Sur, ini boleh gak kalau kita ngobrol-ngobrol dipindah kali ya? Pindah aja. Tapi kita selfie dulu boleh gak? Lagi. Ya ampun. Gini. Ini yang lebih gede. Oh iya boleh 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 boleh. Hewapan tulis. Boleh. Iya gede. Oke. Oke. Terima kasih. Siapa? Sampai jumpa gitu. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih.